Apakah GIPKRU bisa dipergunakan untuk memperbanyak anakan pada kita? Jika bisa bagaimana caranya dan jika tidak bisa apa saja alasannya? Maka untuk menjawab itu kita perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada apapun kegiatannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rejeki yang melimpah. Amin ya Rabbul Alamin dan sedulurku. Ijinkan sejenak kami menyampaikan pandangan dan pendapat kami mengenai penggunaan GIPKRU yang terkadang salah dalam penempatan penggunaannya. Di mana kebanyakan dari sebahagian kecil dari petani kita itu menganggap bahwa GIPKRU bisa diberikan untuk memperbanyak anakan tanaman padi. Apakah GIPKRU yang itu adalah GIPKRU 10 SP ataupun GIPKRU panennya? Namun menurut kami, GIPKRU sangat-sangat tidak relevan jika dipergunakan hanya untuk memperbanyak anakan tanaman padinya. Lalu untuk menjawab dan memberikan keterangan tentang alasan kami yang menyatakan tidak bisa mempergunakan GIPKRU untuk memperbanyak anakan, kita wajib memahami terlebih dahulu beberapa kondisi utama yang menyangkut dengan anakan tanaman padi dan juga zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Nah sedulurku, mari sama-sama kita simak baik-baik pembahasan kami. Kita coba uraikan secara pelan-pelan saja. Kondisi pertama sedulurku adalah tentunya tentang anakan tanaman padi. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa anakan tanaman padi itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama sekali dipengaruhi oleh faktor kesuburan dan kesehatan tanah, di mana untuk mendapatkan kesehatan dan kesuburan tanah itu tentunya sudah kita berlakukan sejak awal, sudah kita coba terapkan sejak proses pengolahan tanah sawah kita. Kenapa demikian? Karena tanah yang sehat, tanah yang subur, merupakan syarat utama bagi setiap tanaman agar dia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka perlakuan-perlakuan untuk memberikan kesehatan dan kebukaran pada tanah itu, sejatinya diberikan semenjak awal atau sejak dari perlakuan pengolahan tanah. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan tanah, itu sangat dipengaruhi pertama sekali adalah tingkat keasamannya tanah, kemudian yang kedua adalah faktor residu kimia. Maka ketika tanah rusak tentunya anakan tanaman padi juga sedikit berkurang. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi anakan tanaman padi yaitu keseimbangan unsur hara yang kita berikan pada fase vegetatif awalnya. Maka untuk tahapan pemupukan dasar, pemupukan awal tanaman padi itu biasanya diberikan sekurang-kurangnya ada bubuk NPK, kemudian ada bubuk urea, dan juga ada bubuk magnesium. Ketiga bubuk itu memberikan manfaat untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, juga rekaveri tanah. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anakan tanaman padi apakah dia bisa banyak ataupun tidak, itu adalah varietas tanaman padi yang kita gunakan, kemudian sistem tanam yang kita kerjakan. Misalkan begini sedulur, untuk varietas tanaman padi tertentu, dia anakannya terbatas sampai pada misalkan katakan 25 anakan produktif, maka apapun yang kita lakukan, treatment apapun yang kita berikan, dia tetap tidak bisa lebih daripada angka tersebut. Dan ada pula varietas padi yang anakan produktifnya, itu mencapai 40 anakan, maka jika perlakuan yang kita berikan pun kurang, dia masih bisa di atas rata-rata 25 anakan. Kemudian selanjutnya, faktor yang juga mempengaruhi anakan tanaman padi adalah kondisi alam. Sebagai bandingan, di sawah kami ini adalah tadah hujan, dengan kondisi alam yang kurang mendukung, maka anakan tanaman padi kami di sini itu rata-rata berada di bawah standar, sekalipun menggunakan varietas yang super-super jumbo rumpunya. Maka akan berbeda terbalik, akan terlihat jauh berbeda dengan tanaman padi sedulur kita, yang memiliki tekstur tanah yang lebih baik, dengan kondisi alam yang lebih baik, serta sistem dry nasil yang lebih baik. Kemudian dulur, sampai di situ adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi banyak atau tidaknya anakan tanaman padi. Kemudian, ZPT Kipkru adalah salah satu zat perangsang, pengatur tumbuh untuk tanaman padi, yang dia sebenarnya terbebas dari beberapa faktor anakan yang kita sebutkan tadi. Artinya, ZPT Kipkru 10 SP, ZPT Kipkru panen itu tidak bisa memberikan kesehatan pada tanah, tidak bisa dijadikan sebagai penyeimbang kebutuhan unsur hara, tidak bisa diberikan sebagai penyedia atau pelengkap keadaan kondisi alam, dan dia juga tidak bisa menjaga tanaman tetap sehat. ZPT Kipkru 10 SP, ZPT Kipkru panen, untuk tanaman itu ibaratnya adalah 4 sehat 5 sempurna pada pola makan kita manusia. Kemudian, jikapun sampai di situ, kita masih kurang yakin bahwa ZPK itu sebenarnya memang bisa untuk memperbanyak anakan tanaman padi. Nah, kita berikan perumpamaan dan penjelasan yang kedua. Satu, yang paling pentingnya adalah, anakan tanaman padi itu terjadi pada fase vegetatif tanaman padi atau ketika usianya dari 7 sampai 30 HST maksimalnya. kemudian untuk penggunaan Kipkru 10 SP itu tahap pertama sekali diaplikasikan pada tanaman padi yang berusia 45 sampai 50 HST. artinya penggunaan Kipkru itu sudah diluar daripada fase pembentukan anakan tanaman padi. Maka sampai di sini dari dua perbandingan ini, bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa penggunaan Kipkru apakah 10 SP ataupun Kipkru panen, itu memang bukan dan tidak bisa dipergunakan untuk memperbanyak anakan tanaman padi kita. Nah, demikian dulur yang dapat kami berikan penjelasan mengenai anakan tanaman padi dan hubungannya dengan Kipkru. Semoga ini bisa menjelaskan dan lebih bisa memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh sedulur semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video kami yang selanjutnya. Selamat beraktifitas. Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbul Alamin. Salam hormat dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.